Bikin sarapan yuk, hari ini gue pengen bikin sarapan bihun goreng ala resto. Nah ini dia bahan-bahan yang udah gue siapin, bawang merah, bawang putih, cincang. Terus 2 buah udang, karena udangnya gede, gue jadi pake 2 aja. Terus ayam cincang sekitar 50 gram, ini bihun kering, masuk ikan, sama toge dan sayur sawi. Pertama kita rebus dulu ya untuk bihunnya, kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita tumis nih bawang merah dan bawang putih, ongseng-ongseng. Lalu masukin ayam yang udah dicincang atau dipotong-potong halus, kalian juga bisa di blender. Masukin udang, oseng-oseng, ayam sama udangnya sampai matang. Disini gue kasih sedikit kecap asin, lalu ongseng-ongseng lagi. Setelah itu masukin baso ikannya, oseng-oseng lagi sebentar. Lanjut masukin togeknya, ongseng-ongseng lagi. Nah, terakhir gue masukin sayur sawi, lanjut di ongseng-ongseng lagi semuanya ya. Lanjut masukin bihun yang udah direbus tadi. Jangan lupa disini langsung dikasih bumbu, gue kasih kecap manis. Kecap manisnya agak banyak kan. Sedikit saus tiram, dan jangan lupa dikasih micin dan garam. Lalu aduk-aduk lagi sampai semuanya merata. Kalau semuanya sudah merata, tetap di ongseng-ongseng agak lama ya guys. Setelah itu, jangan lupa disini kalian koreksi rasa lagi, rasanya udah pas atau belum. Nah, udah jadi deh bihun gore ala resto. Ini tuh enak banget loh guys. Kalian harus coba bikin ya. Selamat mencoba. See you, bye-bye.